SEMUT IBRAHIM KOMPAS MANIK Pagi, selamat pagi Pak Benny Terima kasih sudah hadir, langsung dari Sukabumi nih Langsung dari Sukabumi, Pak Benny adalah guru dari SMA N1 Ciracap juga Ada murid-muridnya juga yang hadir juga ya Ada Mawi disini ya, ada juga Lufia, betul ya Selamat pagi, Mawi, Lufia, terima kasih sudah hadir, langsung dari Sukabumi juga Langsung dari Sukabumi juga Spesial lho hari ini ya, jadi mereka libur dulu ya, izin dulu ya Terima kasih sudah hadir pagi hari ini ya Kita mau tanya nih, Pak Apa sih sebenarnya dari kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari SEMUT IBRAHIM KOMPAS MANIK Kompas Manik ya Apa sih Pak? Bisa diberaskan sih katanya dulu nih apa nih Pak? SEMUT IBRAHIM sendiri merupakan sebuah nilai filosofis dari pemihakan terhadap kebenaran Kalau KOMPAS MANIK, singkatan dari Komando Pecinta Alam Siswa SMA Negeri 1 Ciracap Oh, jadi anak-anak pecinta alam awalnya ini ya Oke Yang mempunyai misi juga untuk salah satunya adalah membangun rumah dua apa itu? 99 rumah 99 rumah? Iya Yang sudah dibangun ya Pak? Yang sudah dibangun sekarang 32 Oke Oke, itu 99 itu apa targetnya? Target Target Oh, yang harus tercapai kurang ada-ada target kurun waktu gak berapa lama kira-kira? Tidak 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 Ini berarti dari tahun berapa sih Pak gerakan ini dari teman-teman Pecinta Alam ini membangun rumah-rumah bagi saudara-saudara kita kemudian apa? Tahun 2016 2016 Pak, kenapa sih namanya SEMUT IBRAHIM? Ya kan ceritanya gini, bahwa ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, ada Raja SEMUT mengumpulkan rakyatnya Hai, rakyatku ini Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Namrud, apa yang harus kita lakukan? Maka ada kesepakatan bahwa mereka akan terlibat untuk memadamkan api Oke Mereka mengumpulkan air sedikit demi sedikit terkumpulnya, sesedikitnya air dengan api yang banyak Dilihat oleh sektor burung gagak, ada apa ini? Ketika diceritakan, burung gagak ini menertawakan, karena itu mustahil Jawaban si Raja SEMUT bukan mustahil dan tidak mustahil, pemihakan kepada kebenaran yang paling utama Wah, luar biasa, filosofisnya ya, luar biasa sekali Tapi yang saya tanyakan adalah dari teman-teman, ada Mawi dan juga ada Lufia yang juga hadir pagi hari ini Ini teman-teman dari kelas berapa nih? Saya kelas 12 Kelas 12 Dari IPA ya Oh IPA, ini dari? Sebelas IPA 2 Sama-sama dari IPA Pecinta Alam, berarti memang tergabung dari semester awal, tergabung dari SEMUT Pecinta Alam Dari kelas 1 Dari kelas 1, ikut sudah, ikut membangun berapa rumah nih, teman-teman? Kalau saya mau, dari kelas 1 itu dari bedah rumah ke-8 sampai sekarang Oh, 3, 2 Kenapa pengen ikut gitu? Karena ingin melatih jiwa sosial saya Dan ingin berbaur di masyarakat luas gitu Ini ada juga ya visualnya bedah rumah Jadi memang bedah rumah-rumah yang terbuat dari dinding Bapu, begitu Pak Mawi ya Dibenarkan Nah, kalau dari segi galangan dana ini seperti apa? Cara yang dilakukan oleh teman-teman ini atau seperti apa, Cik Pak? Yang unik dari gerakan ini, penggalangan dana tidak Kita tidak pernah bikin proposal Dan kita tidak meminta secara langsung Oke Jadi Kita ada informasi rumah yang tidak layak uni Di dalamnya Jombo Kita survei Dengan teman-teman Kita tanya, sepakat kita eksekusi-eksekusi Kalau kita posting Ini via Medsos Via Medsos Berarti via Facebook, Instagram, atau Facebook ya Masih punya apa, Pak? Beny-Bunyamin saja Oh, Pak Beny Berarti memang Pak Beny ini sengaja untuk bisa menginformasikan begitu ya Bisa membantu juga seperti itu ya, Pak ya? Kalau misalnya Rupiah sendiri, kenapa kamu terketuk gitu hati untuk ikut dari kelompok semut Ibrahim ini ya? Karena kegiatannya juga mengandung kewajiban seorang manusia Apa saja ini? Menolong sesama gitu Menolong sesama Dan juga untuk membuktikan bahwa seorang pelajar juga bisa membantu mereka yang kurang mampu lah Kalau misalnya Pak sudah lulus dari SMA-nya nih, masih bisa ikut juga? Bisa Masih juga bisa ya Keanggutanya langsung meridup Oh, keanggutanya Kecuali kematian, bunuhnya diri, pecah Ada berapa anggota sih, Pak, sekarang? Kalau yang aktif sekarang 20 20 Yang sudah menjadi alumni, yang masih aktif? Ada juga? Banyak, banyak, seratusan lebih Wah, seratusan lebih menjadi alumni dan masih aktif gitu Tapi kalau bicara lagi terkait dengan, ini kan teman-teman pencipta alam Tidak hanya kegiatan-kegiatan alam yang dilakukan Aku juga kegiatan sosial tadi di dalamnya begitu Berarti kalau dari Mawi dan juga Lufia Ini kira-kira ada tantangan tersendiri gak sih ketika kegiatan pencipta alam Lalu bergeser lagi ke kegiatan sosial Apa yang menjadi tantangan? Mawi Ada tantangan tersendiri, jadi menghambat target kami kan target kami itu Kira-kira rumah itu tiga hari Tiga hari? Tiga hari setiap rumah itu Tiga hari harus selesai Tiga hari harus satu rumah itu Biasanya dikerjainnya apa tuh? Pas weekend doang atau weekday juga dikerjain? Jumlah Sabtu minggu Oh, Sabtu minggu Jadi tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar ya? Terus sudah full day? Oh, karena sudah full day? Sabtu Jadi Sabtu juga masuk berarti ya? Oke Biasa ya Jadi weekday sekolah gitu belajar, untuk akademi gitu ya Sabtu minggunya juga berbagi sama teman-teman yang meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi juga gitu ya Ini bagi waktunya gimana Pak Guru? Mereka ada dispensasi khusus sendiri kah? Atau seperti apa pada saat ini atau tidak mengganggu jam belajar-belajar? Sabtu kan libur Sabtu libur? Oh, karena full day ya berarti Sabtu juga libur Jadi Jumat itu sebulan-sebulah, langsung menuju lokasi, nginep Wah Nginep di sana, malam Sabtu nginep, malam Minggu juga Semua anggota nginep Kadang-kadang sudah nginep di sana Oke, dalam satu bulan ada nggak sifat kegiatannya? Apa gitu misalnya? Atau ada target kah gitu misalnya sebulan harus ada satu rumah atau berapa rumah? Minimal satu Minimal satu September 3 Setelah yang berkemarin sudah tiga rumah Begitu, kalau di bulan Oktober dan November ini rencana targetnya? November ini rencana dua Ini sekarang juga lagi finishing Oke Yang tiga dua Pak, yang menarik adalah informasi dari rumah-rumah yang harus dibedak ini Ini informasi dari mana sih masyarakat menyampaikan secara langsung Di upload di Facebook-nya Pak Beni diinformasikan Atau melihat gitu ya? Atau melihat langsung Itu dari anggota Dari anggota Ya, kemudian di masyarakat Ada juga via via Kirim foto-foto Oke Ya, kita setelah melihat Dicek dulu gitu ya Supaya Kesepakatan eksekusi-eksekusi Cuma kan yang uniknya disini Dalam gunakan ini Ketika kita memutuskan untuk membedah Ma Paling terakhir rumah-rumah dibedah Satu bulan Kita belum punya uang Ini ya Keberanian ini Yang saya pikir orang jarang berani Iya, iya, iya Benar, benar Mulia sekali ya Posting Jadi kita tidak pernah tahu Infaker ini siapa Kita tidak pernah tahu kapan akan ada uang Kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa Cuma satu yang kami tahu Bahwa keyakinan Atas keyakinan itu terkumpulan data ini begitu ya Dalam kekurangan Tuhan akan menyebabkan Oke Baik Dan ini juga kita bisa membantu juga Dengan cara berkontribusi Melalui mungkin bisa Follow juga Facebooknya Pak Benny ya Pak Benny Pak Benny Bu Nyamin Begitu ya Untuk di Facebooknya ya Untuk sama-sama membantu Jika memang Ada Saudara-saudara kita yang membutuhkan Untuk renovasi rumah Atau benar rumah ini Begitu ya Pak Ben Ada yang lebih fokus lagi bahwa Gerakan ini Membangun rumah itu Alat Bukan tujuan utama Sebagai alat Alat Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya membangkitkan kembali Semangat gotong royong masyarakat Oke Karena gotong royong di kita ini sudah Sudah sangat lama Iya Sudut gak sih Pak di era-era sekarang ini Kalau dilihatnya? Sedangkan gotong royong bagi kami merupakan Plasma mutfa kebangsaan Yang harus dijaga Harus dirawat Harus diwariskan Salah satu milah Pancasila juga kan? Iya Nah ini kita sudah ada pengwarisan nilai Oke Semangat gotong royong Berbau dengan masyarakat Oh berarti ketika datang ke sana Teman-teman juga mengajak masyarakat sekitar Untuk membantu Harus bersama-sama Awalnya ada penolakan itu gak sih Pak? Penolakannya keraguan Karena mereka sering difoto rumahnya Oke Tapi gak pernah dikerjain Itu Jadi ketika kita Eksekusi Salaman Atau kita beli DP Uang untuk ini Beli bambu atau apa Mereka yakin Dan lainnya banyak yang Meminta kita untuk Melakukan beberapa Bongkar rumah Rumah seperti apa Pak? Yang masuk kriteria Untuk di Bedah Bedah seperti itu? Umumnya panggung Panggung yang didalamnya Janda Jompo Oh oke Kita rata-rata bangun di rumah Empat kali enam Empat kali enam Ada juga yang bisa yang permanen Ada yang ukurannya sampai sebulu Kali lima koma lima Besar Itu pemerjahan juga Lebih Lama Kemudian Biayanya lebih tinggi Iya Nah ini Kita ini kan tujuannya Anggota Masyarakat punya apa? Mau beri apa? Kita dikit apa? Nah disini kan Kita juga Melihat Ada penyakit yang kita Umumnya Bangsa kita memiliki Yang kita sebut sebagai Kemiskinan struktural Kemiskinan struktural Yang terus struktur Jadi Mereka seorang merasa tidak punya Merasa tidak mampu Padahal dia mampu Nah kita memberikan inspirasi Yuk Kita barengan kita buktikan Bahwa kita mampu Kita sama-sama mampu Begitu kita buktikan juga Mungkin ini juga Apa ya Harus dilakukan juga Sesama generasi Meledia Betul kan Ini yang saya penasaran dari tadi kan Ini generasi Meledia Mereka kan waktunya sangat Sedikit banget gitu ya Weekday sudah belajar Lajar sekolah Weekend mereka Sosialnya sangat tinggi gitu Membantu yang sesama gitu Kalian kan padahal Di umur-umur segini itu adalah Umur-umurnya mereka untuk Sosialisasi sama teman-teman Ngok-ngok Ngok-ngok Gitu-gitu Ya gak sih bermain Ngumpul-ngumpul Bareng-bareng teman-teman Kalian gak ngerasa Waktunya tersita gitu Ya Tapi jiwa sosialnya tinggi Sekarang tinggi gitu Gimana Enggak Karena kan Benar rumahnya juga Gak tiap minggu Oke Jadi masih ada Waktu weekend Masih ada waktu weekend Ini generalnya sekarang Kenapa Ini general Ini general Generalnya langsung Cewek-cewek Mencinta alam Generalnya langsung Kalian pernah berpikir Untuk ngajak teman-teman yang lain Gak sih Untuk turut bergabung Di luar dari Kompas Kompas manikin 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 Kompas lain Cuma Banyak yang masih ragu Ikut komentar Kenapa sih Kompas manikin Kompas saya lemah lah Punya penyakit inilah Apalah gitu Gak mungkin Cenang katanya Mau juga kayak gitu Teman-teman diajak juga Sering mengajak Teman-teman Dari komunitas lain Dari Sekolah lain Biar Iwet gabung Di kegiatan ini Karena Kegiatannya Sifatnya terbuka Untuk siapa saja Jadi gak cuma harus Dari sekolah sendiri aja ya Tapi juga terbuka Terbuka umum ya Pak ya Terbuka Ada juga simpatisan dari luar Yang ini Teman-teman di luar banyak Dari mana saja Pak Unsurnya ini Berarti kalau dari luar Ada yang bersifat Personal Banyaknya Personal Personal ya Ya mereka Pada saat kegiatan Hadir Kering support juga Ada Agus Belbus Ada Hasepanggan Ada Jinal Ada Hajiin Paramun Oke Teman-teman ini banyak Jadi gotong royongnya Ini Menyatu Begitu Tidak aja Dari Kompas manik Tidak aja dari SMA N1 Ciracat Tapi juga dari seluruh elemen Dari seluruh unsur Begitu Tapi kalau bicara rumah-rumah Yang sudah dibedak Ini kawasannya di Sukabumi saja Atau tersebar juga Di beberapa daerah di Jawa Barat Sekarang 9 kecamatan target 9 kecamatan Ada syarat khusus gak apa kalau untuk ikut Gabung sama komunitas ini Gabung sama komunitas ini Panggilan hati ya Panggilan hati Semuanya ya Panggilan hati Jadi gak Siapa saja boleh Karena untuk masalah Kemunusiaan tidak ada sekat Oke Tapi informasi untuk Kegiatan-kegiatan sosial seperti ini Bisa didapatkan di Facebooknya Pak BD Atau gimana juga Pak? Teman-teman juga juga Suka posting juga Suka posting di media sosial Masih-masih Untuk bisa mengajak Sama-sama Begitu Yang paling ini kan Ini pelajar Jadi SMA Ciracap ini Satu-satunya SMA Yang melakukan Kegiatan Dan rumah Wah Segini bisa Luar biasa Wah Pasukan apresiasi SMA Satu Ciracap Ini harapannya Bahwa ada Emir Zilatan Yang harus dibidik Bahwa Anak-anak usia belia ini Mampu memberikan kontribusi Yang luar biasa Terhadap negara Kalau masih Masih-masih sekolah Ya emang harus ada Guru yang gila Penggeraknya Guru yang gila Tidak mikir ini Tidak mikir untung rugi Tidak mikir apa Habikan hidup sebagai Inilah yang pengambilan hidup Kalau setiap sekolah ada Mereka bergerak 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 Ya insya Allah Energi negatif Mereka terus salurkan Ke arah energi positif Anak-anak Saya ini gak pernah nongrom Iya makanya gitu Padahal di luar biasa Segini itu Umurnya lagi Main banget Gitu kan Ini kalau di Setiap sekolah ada Kelombak minimal Apalagi sekolah-sekolah besar Ada permukanya Ada ekstra yang lainnya Satu tari Satu rumah saja Mereka Seluruh Pelajar Indonesia Semuanya telur terjun Melatih bahwa mereka Merupakan bagian dari Bangsa ini Karena akan mengisi itu mereka Mereka harus dilatih Ininya Kalau kita Saya mau Menyebutnya 4 BM 4 BM apa nih? Untuk pendidikan karakter ini Belajar melihat Belajar mendengar Belajar merasa Belajar melakukan Melihat Inspirasi kita semua Dari Lufia Dan juga Mawi Apa pesan yang akan disampaikan Kepada generasi muda Khususnya Juga untuk bisa Menginspirasi Memiliki kegiatan sosial yang tinggi Juga Kalian juga gitu Mawi coba Untuk generasi Sekarang Semoga Terinspirasi Dari Kegiatan kami Semoga tertular Kegiatan kami Dan bisa diikuti Oleh generasi-generasi Yang sekarang Membatkan waktu Dengan Sebaik mungkin Setuju banget Kalau Lufia Kalau dari saya Kalian tuh harus yakin Dengan diri sendiri Jangan pernah Terhalangi Dengan Beban-beban Pikiran yang Saya masih muda Masa saya Gini-gini-gini Kalian tuh harus yakin Bahwa kalian juga Meskipun sebagai Seorang pelajar Bisa membantu Sesama Manusia Itu aja Lufia aja bisa Yang cewek Jadi jendralnya Bangun rumah Jangan takut Terima kasih Sudah hadir Pak Benny Selamat menginspirasi Kita pagi hari ini Kita yang sudah Kayak gini aja Gitu Masih Terong banget Gitu ya Terima kasih Pak Benny Lufia Terima kasih Mawi juga Terima kasih Atur Nuhun Isat Sudah cendir Di sumat pagi Indonesia Dan Kalau bicara Menginspirasi Nah Nanti juga Kita akan Hadirkan Informasi-informasi Inspiratif Dan informasi Abdi olahraga Bener Abis ini ada Informasi olahraga Ya Tentunya Bersama rekan-rekan kita Ada Anggi Dan juga ada Regina pagi hari ini Anggi Regina Halo Selamat pagi 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 Asik Harus dong Kita harus Semangat gitu ya Pagi-pagi ya Sudah selamat Kita juga nanti Akan sarapan Termasuk Biasa sarapan Informasi olahraga Bersama Anggi Dan juga Regina Di Smart Pagi Indonesia Spot ya Bersama berikutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Smart Pagi Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih